Tim investigasi Perancis menggeledah kediaman Mohamed Louetjbuel, pria asal Tunisia, pengemudi truk yang menabrak puluhan orang pada perayaan hari jadi Perancis di Kota Nice. Setelah truk berhasil dihentikan polisi, pengemudi mulai menembaki aparat dan kemudian tewas ditembak. Pada hari Jumat waktu setempat, Presiden Perancis François Hollande terbang ke lokasi dan berpidato kepada rakyatnya. ... irritating zaram, dari normal compact dan lah pelang vel Female Enderjemah. ... pengem lacking ini? ... ... ... ... ... ... Contohnya, ada orang-orang, ada orang-orang, ada orang-orang yang datang dari seluruh kontinensi. Dan ada orang-orang, orang-orang, yang datang untuk menyaksikan ke atif, dalam keluarga. Untuk mempunyai bahan, untuk memberikan bahan-bahan, sampai saat ini belum ada pihak yang menyatakan bertanggung jawab, meskipun beberapa situs internet milik pendukung ISIS menyambut baik serangan dengan truk ini. Presiden Barack Obama mengutuk serangan, dan kepada korps diplomatik di Washington kembali menyatakan tekad Amerika Serikat untuk melawan terorisme. Presiden Oland telah memperpanjang kondisi darurat negaranya sampai tiga bulan, padahal seharusnya berakhir akhir Juli ini. Dari Washington, Team VOA.